hai oke kita lakukan pergeseran tadi ya kita geser coba kita tes kebawah lihat X open ya jarum sama ini biar nampak betul ya oke berapa 58 ya kita tulis X open 58 kemudian di sini in open-nya oke langsung perhatikan in open di atas ya nampak sini kita kali berhati-hati ini in open-nya jarum bergerak dari nol ke nol berapa disitu 30 ya tip 30 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 nampak ini ya tandanya ya tanda top di situ kemudian posisi busur adalah di titik mati atas kalau mau lebih tepat betul sederhana kita gunakan dial di posisi ini sekarang sudah kita paskan ya kemudian ada yang indikator yang atas kita pasang di sini untuk jarumnya sini Mas gini nah jarumnya ini posisinya seperti ini ke retainer ya jarum ini kita sambung sendiri dengan besi yang kecil kemudian yang di bawah sama Oke kita mainkan terlebih dahulu kita gunakan eh ini punya Mio ya standarnya ini berhentikan di sini ya ya Mas supaya pemirsa jelas Mas ini kita taruh di posisi di bawah ini karena anda bisa pas betul lebih bawah dari top nih kita kencangin ya temeng harus posisi kencang ya kalau temengnya tidak kencang tidak bisa Oke kita main lagi sederhana di sini supaya lebih jelas gigi sentrik busur derajat gigi sentrik titik mati atas titik mati bawah batas piston atau tepitan bawah gigi sentrik ini sederhana karena dia empat tak kita bagi empat supaya mudah ya Ya seperti ini tanda top ini diperhatikan kalau Mio ini garis apabila tanda topnya posisi di sini ini supaya jelas nih sekarang ini posisi ya di sini ini menunjukkan piston ada di titik mati atas kalau nanti ke sini tanda topnya kebawah sini piston menunjukkan titik mati bawah kemudian kalau ke sini sini lagi ini titik mati atas kemudian ke sini adalah titik mati bawah kemudian perlu diperhatikan X close eh X Open atau klep buang terbuka adalah posisi nanti di sini X Open kalau kita putar nih seperti ini kalau sampai ke sini ini contoh perhatikan garis ya kalau garis seandainya ke sini itu mulai tengok mulai jarum bergerak artinya klep X mulai terbuka balik sini di sini lagi sederhana kalau di sini di sini X close atau tertutup di sini in Open atau interbuka di sini in close kita pindah sini kita pindah sini supaya mudah in Open close atau buka atau tutup nah sederhana ya kemudian X Open atau Buka close atau tutup oke kita cari dulu yang di sini berapa dapatnya kita catat supaya pemirsa paham lihat jarum di nol kita putar sini masih gini harus nampak ya nih kita mulai dari awal titik mati atas 00 kita turunkan kebawah kita putar motor bergerak lihat jarum mulai bergerak ya nol balik ke nol artinya angkatan klep satu mili lihat di sini di sini adalah 73 ya oke kita catat di sini 73 kita catat perjalanannya supaya paham kita lanjutkan ke sini di sini adalah in Open kita lanjut di sini lihat in ya sambil ini bergerak supaya lebih jelas ya nol ke nol oke lihat berapa 45 ya kita tulis ini in Open 45 ya kita tulis ini in Open 45 oke balik lagi sederhana di sini in Open close kita putar searah jarum jam artinya berlawanan dengan putaran yang pertama ini perhatikan lihat jarum atas oke 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 perhatikan berapa itu 45 ya 45 lagi lihat in close 45 ya kemudian in close eh X close di sini oke fokus ke bawah segini di kalibrasi dulu oke in close jarum nol ke nol nampak ya oke di sini berapa ini nah 15 15 nih sederhana perhatikan di sini ada 15 perhatikan dayalan seperti ini ini dayalan kacau kita tulis kacau di sini ya nah ini supaya pemilisa paham kayak gini nggak bisa dipakai untuk balapan meskipun nol ke nase sudah bagus tapi posisi in Open close X Open dan X Close ini tidak tepat oke sekarang ya ini kesulitannya kalau kita menggunakan gigi sentrik standar karena ini wajib digeser ini coba kita naikkan di satu mata ke atas ya yang ini kita naikkan ke atas apa yang terjadi ini supaya pemilisa paham betul kita kendorin kita naikkan satu mata apa yang terjadi ya oke kita bawa dulu lagi ini akan kita tulis ya seberapa pendapatnya oke oke perhatikan kita mulai ya ini sudah ini perhatikan mas gini sini mas gini titik mati atas stop the center ini sudah kita naikkan satu mata kita geser satu mata daripada yang pertama ya lihat X Open perhatikan disini sama ini biar nampak sama tuh lihat sudah mulai bergerak oke berapa disitu hasilnya yuk disini hasilnya berapa 55 ini ini geser yang kedua X Open 55 ini kita kasih garis ya ini yang pertama ini yang geser yang kedua 55 kemudian disini in open ya disini in open di atas oke oke perhatikan jangan mereng ya dipaskan ini nampak ini nampak ini nampak tuh lihat oke berapa disitu in open berapa 28 ya 20 berapa ya 28 28 in open 28 oke perhatikan lagi kita balik putarannya searah jarum jam akan mengetahui in close disini lihat in tuh di atas lihat perhatikan oke disini berapa 62 oke tinggal x close perhatikan x close di kalibrasi supaya tepat oke sudah lihat disini posisi x close ini 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 perhatikan termos di kalibrasi supaya tepat oke disitu berapa 34 ya disini 34 ini ini perhatikan posisi seperti ini sederhana ini masih kurang betul ini masih kurang bagus ini wajib geser ya geser nah kita untuk menggeser gigi ini kita buka dulu biar mudah ini supaya bisa bergeser kan disini ada stoppernya ini sederhana ini harus dikecilkan jadi bisa bergeser naik dan bergeser turun ya ini ini harus di gerenda supaya mengecil biar nanti noken asem bisa bergeser nah akan tetapi sederhana kita sudah siapkan gear centric yang bisa adjustable ya yang bisa digeser-geser ini punya TK produk TK ya bagus produknya ini kita pasang sederhana ini lihat disini ada garis-garis kemudian ada titik nampak sini mas gini ini nampak coba di disut lagi nah mempermudah daripada mekanik jadi lebih cepat ya untuk penggeserannya lebih akurat sampai kepada satu derajat bisa kita menggeser ini ini pas ini yang sama dengan tadi yang agak ke atas ya nah ini tinggal kunci nanti kita menggeser lewat sini sederhana kalau motor balap ya top tidak harus tepat betul karena dipengaruhi oleh knock on us yang di custom ya dibuat sendiri lebih mudah lebih enak kita pakai TK racing ya lebih mudah dan lebih gampang sangat membantu ini coba perhatikan posisi belum kita geser di awal ya langsung saja kita kita kalibrasi kita tulis disini supaya memperjelas mengesah disini ya ini pakai TK racing ya adjustable kita geser perhatikan biar mudah ya oke kita mulai ya oke kita mulai ya X open disini perhatikan oke X open lihat jarum 0 ke 0 disini berapa 60 berapa itu 60 60 pas ya disini kita tulis X open yang kita pakai TK racing disini 60 oke kemudian disini in open perhatikan in diatas sama ini harus nampak mas gini supaya pemirsa lebih paham in open nah itu mulai bergerak 0 ke 0 angkatan klep 1 mili disini berapa 32 nah 32 ya ini kita tulis in open disini 32 oke oke kemudian kita balik lagi kita putar berlawanan arah sekarang arahnya ke jarum jam kita cari kalau disini in close kita kalibrasi supaya tepat in close perhatikan ini ini dan ini mutar semua ya oke sudah mulai bergerak jarum oke disini nah oke berapa disini 60 eh 50 8 ya disini in close 5 8 perhatikan oke kemudian X close disini itu perhatikan X kita kalibrasi lagi tepat ini sudah mulai bergerak mutar oke bergerak X close 0 ke 0 op ke lewatan ya ini perhatikan sini adalah 28 oke kita balikkan disini 28 oke ini sederhana karakternya seperti ini ini bagus ya rpm bawahnya lebih bagus artinya untuk powernya itu agak bagus di bawah enaknya dari gear centric TK racing ini ini bisa kita geser sedikit coba kita geser ya ini untuk tes keempat masih dengan TK racing geser kita akan geser 2 derajat ini indahnya ini pakai gear adjustable ya bisa kita geser berapa derajat yang kita mau ya sesuai dengan kondisi track atau kondisi sirkuit ya kita akan geser sedikit supaya ketemu nanti kita harapkan nanti ini di angka 60 30 58 30 oke kita geser oke 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 pergeserannya cukup dikendorin bawah dua ini yang kecil kita kendorkan ya oke kita kendorkan baru sederat disini ini ya bisa kita geser ya yang itu 58 harus kita mundurin noken asnya noken asnya mundur supaya bergerak ke atas seperti ini iya kita congkel saja dengan apa ini gergaji apa obeng ya kita congkel kita naikkan ya itu bergerak itu sip disini sudah nampak pergerakannya oke bergerak baru kita kancengin oke kita lakukan pergeseran tadi ya kita geser coba kita tes kebawah lihat X open lihat jarum sama ini biar nampak betul ya oke berapa 58 ya kita tulis X X open 58 kemudian disini in open nya oke langsung perhatikan in open di atas ya nampak sini kita kali berhati lagi in open ya jarum bergerak dari 0 ke 0 berapa disitu 30 ya tip 30 kita balikkan in open 30 wah bagus ini kemudian in close disini kita putar sambil diperhatikan jarumnya in close eh 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 disini berapa 60 ya 60 in close 60 eh eh kemudian tinggal X close lagi di sini nantikan X close dibawah kita kalibrasi lagi oke oke ini 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 diperhatikan lihat jarum mulai bergerak dari 0 ke 0 lalu kebanyakan oke berapa disini 30 ya 30 oke jadi saudara hasil akhirnya ini oke ini mantap ya mantap ini masih menggunakan piano clap standar masih standar kapan-kapan kalau misalnya menggunakan roller kapan-kapan akan kita videokan intinya pada hari ini kita bisa mengetahui pertama cara pergeseran dari saat membuka dan menutup clap yang kedua lebih mudah menggunakan gigi centric adjustable apalagi yang punya TK racing lebih enak ya dan materialnya lebih kuat oke oke demikian saudara ya mudah-mudahan tutorial kali ini bisa memberi manfaat dan ini kita akan teruskan nanti di part 5 part 6 dan seterusnya sampai motor motor 150 cc ini bisa hidup dan bisa kita bawa jalan oke demikian saudara